Intro Manajemen PSPS Riau sudah mengamankan tanda tangan 15 orang pemain untuk mengarungi Liga 2 musim 2023-2024. CEO PSPS Riau, Effendi Syah Putra menargetkan di musim ini PSPS harus mampu bersaing dengan tim papan atas agar mampu promosi ke Liga 1 untuk musim depan. CEO PSPS Riau, Effendi Syah Putra mengatakan walaupun ini merupakan tahun pertama bagi dirinya mengelola tim PSPS Riau, ia juga tak mau bermain-main. Selain mempersiapkan infrastruktur, mempersiapkan fondasi klub dari awal lagi, pihaknya juga ingin mempersiapkan klub yang kuat yang bisa bersaing di papan atas sehingga bisa bersaing juga untuk lolos di Liga 1 musim 2024. Pemain dengan sekudang pengalaman di kancah sepak bola Indonesia, Supardinasir, sudah diumumkan dari jauh-jauh hari oleh manajemen sebagai rekrutan perdana tim berjuluk Askar bertuah ini. Dari 15 orang pemain yang sudah direkrut oleh PSPS Riau, hampir keseluruhan pemain merupakan pemain yang pernah membela PSPS Riau. Herunas melaporkan.